Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Di video kali ini kita akan membuat Objek 3 dimensi lagi Dan ini adalah objek roda atau ban Ini mungkin ban mobil mainan ya teman-teman ya Seperti apa cara membuatnya Tentu saja ini sangat mudah sekali Dan simple ya Saya peparkan di video ini dengan Penjelasan yang mudah sekali teman-teman Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Tentang loncengnya supaya bisa dapat notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Oke teman-teman, langsung aja kita buat Ban nya ya Kita hapus dulu untuk objek kubusnya Kita tidak menggunakan objek kubus Kita pakai objek silinder Add mesh silinder ya Ini saya aktifkan dulu screen case nya Oke kalau sudah seperti ini Untuk silindernya Vertisnya ini saya ganti Ini ke 28 Oke Kalau sudah kita rotate ya RX 90 Ya seperti ini Selanjutnya kita besarkan sedikit teman-teman Nah seperti ini ya Terus kita pipihkan Oke kalau sudah seperti ini Kita edit Kita edit Terus kita bikin loop cut di tengah Teman-teman Sebentar Kurang pas tengah Oke Kalau sudah seperti ini Kita ganti ke face select Terus kita Hapus face yang sebelah ini Yang sudah kita pilih X Kemudian face Nah seperti ini Kita masuk ke add modifier Kemudian kita klik mirror Untuk axis nya kita ganti yang Z Selanjutnya Kita akan bikin loop cut lagi teman-teman ya Kita bikin loop cut lagi Ya Kira-kira loop cut nya segini teman-teman ya Nah Kalau sudah dibikin loop cut Terus kita ganti ke face select Kita pilih ini Ya Kemudian kita Pencet shift cat RL Kalau sudah seperti ini Selanjutnya Ini kita Extrude teman-teman ya Alte Kemudian Extrude face along normal Ya dorong sedikit Ya Seperti ini Kemudian Kita pencet S Y Sedikit aja ya Oke Kita bevel Oke Seperti ini Selanjutnya Kita Rubah ini Untuk Add G Yang lurus ini ya Kita miringkan teman-teman ya Kita Masuk ke add modifier lagi Kemudian pilih Simple deform Nah Untuk axis nya kita ganti Z Kemudian Angle nya ini Kita rubah Kira-kira jangan terlalu miring Teman-teman Nah Oke Kalau sudah seperti ini Kita Klik apply Object mode Kemudian apply Ya Seperti itu teman-teman Selanjutnya Kita edit lagi Masuk edit mode lagi ya Terus Kita pilih face bagian sini Nah Kita Pencet I Kemudian turunkan sedikit Ya Seperti ini Untuk bagian face ini Kita cembungkan Kita tarik ya Ya Oke Seperti itu teman-teman Terus kita Pilih lagi Ini Untuk beberapa face nya ya Oke Sekarang kita Extrude teman-teman ya Kita pencet lagi Alte Kemudian Extrude face along normal Nah Dorong sedikit Oke Segini Selanjutnya Agak kita Rubah Ya Untuk lebarnya SJ Oke teman-teman Seperti ini ya Untuk Ban yang sudah Kita buat Nah Seperti ini teman-teman Oke Selanjutnya Kita Pilih lagi Di sini ya Nah Seperti ini Kita Mencet I Lagi Selanjutnya Kita Extrude Sub indo by broth3rmax Oke Seperti ini Untuk Ban kita Nah Sekarang Untuk Bagian pinggir ini Kita Bevel Sedikit ya Ganti ke Add select Oke Kita Bevel ya Oke Seperti ini ya Selanjutnya Kita Beri warna Teman-teman Untuk Mirrornya Jangan Di Apply dulu ya Selanjutnya Kita Beri warna Dulu Oke Seperti ini Warnanya ya Ini kita Warnai Sederhana Dulu Nanti Nanti Untuk Di Next Video Kita Beri warna Sesuai Dengan Materialnya Yaitu Besi Dan juga Karet Teman-teman Sederhana Ternyata 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati